Bunga Pedang Embun Jilid 6 Embun Hujan 1. Jian Jian menundukan kepalanya mengawasi sepatu yang diakenakan. Sepatu itu muncul dari balik gaun, berwarna merah muda dengan sebutir mutiara sebesar ujung jari menghiasi ujung sepatu itu. Gaun itu berwarna kuning keemas-emasan, di bawah sorot cahaya lentera memancarkan sinar keemas-emasan yang lembut lagi indah, seindah cahaya dari mutiara. Cahaya indah semacam inilah yang selalu membuat terbelalak mata para gadis di dunia ini. Berapa orang gadis berbaju katun dengan kepala tertunduk, tangan terjulai di depan dan bersikap amat menghormat berdiri berjajar di sampingnya, secara sembunyi-sembunyi mereka gunakan ujung matanya untuk melirik gadis tersebut, sorot matanya penuh dengan pancaran rasa kagum selain iri. Jian Jian sangat memahami perasaan mereka, karena mereka masih muda, karena status sosial klirinya dulu juga tak jauh berbeda dengan mereka. Tapi dalam waktu sekejap segala sesuatunya telah berubah, si burung walet yang semula bersarang di bawah wungan rumah, kini telah berubah menjadi burung hong. Perubahan yang sangat drastis ini bagaikan dalam alam impian bahkan sebelum ia sadar dari impian tersebut, segala sesuatunya telah berubah, berubah menjadi seseorang yang dengan status sosial yang begitu tinggi. Tampaknya untuk membuktikan bahwa kesemuanya ini bukan mimpi, pelan-pelan dia menggerakkan tangannya untuk mengambil cawah air teh yang berada di meja. Tapi sebelum tangannya sempat menyentuh cawan itu, ada orang segera mengambilkan cawan tadi lalu dipersembahkan kehadapannya. Jangan lagi hanya secawan air teh, dia tahu apapun yang dia kehendaki sekarang, asal buka suara pasti ada orang yang segera mempersembahkan kehadapannya. Kesemuanya ini bukan bermimpi, semuanya kenyataan. Namun, entah kenapa, dia lebih suka kesemuanya ini hanya sebuah impian, dia lebih suka kembali ke masa di mana impian tersebut belum dimulai bulan 3, di sebuah senja musim semi. Hujan yang turun di musim semi terutama di daerah Kang Lam memang selalu menawan hati. Hujan itu nampak begitu lembut, begitu halus, seolah-olah hanya selapis sembun. Embun hujan Tanah rumputan yang terbentang menghijau di kejauhan sana, di bawah rintikan embun hujan yang begitu lembut nampak seperti rambut seorang kekasih. Terbayang kembali ketika ia berlarian di atas tanah rumputan, bertelanjang kaki, berlarian sambil menenteng sepatu, membiarkan rambutnya yang terurai basah oleh air hujan. Rintikan air hujan telah membasahi rambutnya, rumputan telah menusuk telapak kakinya hingga terasa sakit dan geli, tapi dia tak peduli. Karena dia ingin bertemu dengan kekasih hatinya, asal dapat bertemu dengannya, dapat menjatuhkan diri berbaring dalam pelukannya, apapun yang terjadi ia tak ambil peduli. Inilah impian yang sesungguhnya, impian yang jauh lebih edah dari impian sebelumnya. Setiap kali terbayang kembali kehangatan suasana yang begitu romantis, dia merasa seakan-akan dirinya jadi mabuk. Setiap kali teringat orang itu, terbayang sepasang matanya yang bulat lagi berkilat, hatinya selalu terasa sakit bagaikan ditusuk dengan beribu-ribu batang jarum. Suatu hari nanti, kau pasti akan menyesal seorang perempuan setengah bayar duduk di hadapannya, sedang mengawasinya dengan wajah sangat ramah, ia seperti sedang menanti jawabannya. Nona, apakah kau telah mengambil keputusan tiada jawaban? Dalam genggaman jian-jian terlihat seikat bunga melati, bunga itu sudah hancur di remasnya, tiba-tiba dia angkat kepalanya sambil tertawa, Katanya, kenapa kau tidak mengundangnya kemari agar dia bicara sendiri denganku? Persoalan apapun yang hendak disampaikan, aku harap dia bisa memberitahukan sendiri kepadaku. 2. Olyang Chi dengan pakaian ringkas berwarna hijau, mengenakan topik catting terbuat dari bambu, melarikan kudanya sangat kencang. Akhirnya ia berhasil mengejar kereta kuda berwarna hitam itu. Kuda hitam milik Liyong Su telah diikat orang di belakang kereta dengan seutas tali panjang. Kuda jempolan yang sudah lama ikut malang melintang dalam sungai telaga ini tampaknya dapat memahami perasaan majikannya, ia sama sekali tidak merasa tersinggung karena harus mengintil di belakang sebuah kereta yang ditarik kuda lain. 3. Melihat kesemuanya ini, Olyang Chi menghela napas panjang. Dia paham, demi manusia macam si Olui, dia rela dan merasa berharga untuk melakukan pekerjaan dan perbuatan macam apapun. Buntuti kereta itu, selidiki di mana tempat tinggal mereka. Kau masih khawatir aku tahu, jika nona ting berniat mencelakai si Olui, ia sudah turun tangan sejak tadi, lalu, kenapa kau biarkan dia membawa pergi si Olui? Aku hanya bisa berbuat begitu. Asal dia dapat sembuhkan luka si Olui, jangan lagi soal lain, semisalnya dia menghendaki batok kepalaku pun aku pasti kabulkan Olyang Chi menggigit bibir kencang-kencang, berusaha keras mengendalikan diri. Dia takut air matanya tak berbendung sehingga meleleh keluar. Lelaki kekar yang membawa kereta telah turun dari kereta kudanya, dia sedang minum teh, sedang orang yang berada dalam kereta itu tak ada yang keluar. Karena itulah Olyang Chi menghentikan langkahnya di kejauhan. Walaupun saat ini tak ada orang yang mengenalinya, namun dia tetap harus bertindak dengan sangat berhati-hati. Kau harus bertindak sangat hati-hati, kelihatannya nona ting itu bukan manusia sembarangan. Walau sudah puluhan tahun aku berkelana dalam sungai Telaga, namun bukan saja tak ku ketahui asal-usulnya, bahkan aliran ilmu silat yang dimiliki pun tidak ku kenal. Aku mengerti kedatangannya menolong si Olui pasti bukan dikarenakan ingin menyenangkan diri. Dia pasti datang dengan maksud tujuan tertentu, sebelum tahu apa maksud tujuannya serta asal-usulnya, mana ku bisa lega aku mengerti. Tentu saja ia sangat paham dengan maksud Leong Su, tapi ia sendiri juga tak habis mengerti apa tujuan nona itu datang menolong si Olui lelaki ke karkusir. Kereta kuda itu telah menghabiskan tiga mangkuk besar air teh, kemudian dia pun menghabiskan setumpuk makanan yang dihidangkan di tenda tersebut. Setelah itu ternyata ia mencari sebuah pohon besar, merebahkan diri dan angkat kakinya bersantai. Melihat semua tindak tanduknya Ouyang Chi semakin curiga, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Dengan tabiatin jangkut yang begitu keras, mana mungkin ia biarkan kusirnya makan minum senak sendiri di luaran? Apalagi di dalam kereta masih berbaring seseorang yang sedang terluka parah. Ouyang Chi mencoba untuk menahan diri. Setengah harian telah lewat, namun lelaki kekar itu belum juga berangkat, bahkan dia mulai minum lagi tiga mangkuk air teh, bahkan kali ini dia segera merebahkan diri di bawah pohon, menutupi wajahnya dengan topi dan mulai tidur. Satu kejadian yang sama sekali tak masuk akal. Ouyang Chi dengan wataknya yang berangasan dan tak sabaran, kini tak bisa mengendalikan diri lagi. Ia segera cemplak kudanya mendekati kereta kuda itu, melongo ke dalam jendela kereta dan, ternyata kereta itu kosong melompong. Kemana perginya orang-orang itu? Ouyang Chi semakin gelisah, cepat dia loncat turun dari kudanya dan menyerbu ke depan lelaki kekar tadi. Dengan satu cengkeraman kilat dia cengkeram ujung baju lelaki itu kemudian mengangkatnya ke atas. Lelaki kekar itu mencoba memberikan perlawanan, tapi sayang tubuhnya keburu terangkat ke udara, semua kekuatannya untuk melawan seketika sirna. Sekalipun lebih dungu, ia juga tahu bahwa lelaki yang berdandan sederhana ini bukan seorang manusia biasa. Kemana orangnya hardi koyang Chi dengan mati melotot? Si, siapa orang di dalam kereta maksudmu? Kedua orang nona itu dan seorang pemuda yang sakit parah mereka menukar kereta ini dengan kereta milikku. Kemudian dengan memakai keretaku mereka segera berangkat melanjutkan perjalanan, apa kau bilang? Sebetulnya kereta milikku tadi sudah bobrok dan kuno, tapi nona itu memaksa untuk menukarnya dengan kereta miliknya. Bahkan ditambah dengan kuda jempolan yang terikat di belakangnya kentutmu teriak Ouyang Cegusar. Tak bakal ada kejadian seanak ini aku sendiri juga tak paham kenapa ada kejadian seanak ini. Tapi kenyataannya hal ini memang terjadi, jika aku berani berbohong biar tubuhku hangus di sambar halilintar, orang itu berwajah polos dan jujur, kelihatannya memang bukan orang yang terbiasa berbohong. Ouyang Cie termasuk seorang jagoan yang banyak pengalaman dalam dunia persilatan, ia tahu orang itu tidak bohong. Setelah menghentakan kakinya ke tanah dengan perasaan gemas, tanyanya lagi, di mana kalian saling tukar kereta di persimpangan jalan depan sana, maksudmu pertigaan jalan itu ya? Benar. Di situ kau tahu arah jalan mana yang mereka ambil waktu itu, aku bingung bercampur girang tidak menyangka aku bakal dapat keuntungan sebesar ini. Lantaran khawatir mereka berubah pikiran maka begitu selesai bertukar kereta, cepat-cepat aku ngoloyor pergi. Jadi, aku tidak perhatikan dengan jelas, perkataan itu memang jujur dan masuk di akal. Barang siapa berhasil mendapatkan keberuntungan sebesar ini, dia pasti akan segera menyingkir secepatnya. Macam apa kereta kuda itu kembali? Oh yang ci bertanya. Sebuah kereta yang sudah bobrok, pintu kereta tertutup dengan sebuah tirai berwarna biru di atas kain biru itu masih tertera merk dagangku, apa merk dagangmu semua temanku memanggil aku si ayam jago, maka lambang yang kugunakan adalah seekor ayam jago. Baik, kalau begitu aku akan memberi sedikit keuntungan juga kepadamu, aku ingin bertukar kuda denganmu, tidak menunggu orang lain setuju atau tidak. Cepat-cepat dia lepaskan tali pengikat kuda hitam yang berada di belakang kereta, lalu melarikan kuda itu cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Lama sekali lelaki kekar itu tertegun, akhirnya sambil memungut tali kuda yang tertinggal, gumamnya, Wah, Ah, kali ini aku rugi. Rugi besar memang perkataan itu sangat tepat. Kuda yang semula ditunggangi Ouyang Chi meski termasuk kuda jempolan juga, tapi masih ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan kuda berwarna hitam itu. Tapi entah kenapa, walaupun orang ini telah menderita kerugian besar, namun senyuman tangga justru tersungging di ujung bibirnya. Ouyang Chi tidak berhasil menemukan kereta bobrok itu. Ketika tiba di pertigaan jalan itu, mendagak kuda hitam tunggangannya terjerembap roboh ke tanah hingga membuat tubuhnya ikut terlempar ke depan. Coba kalau bukan pengalamannya menunggang kuda sangat mahir, mungkin dia sudah jatuh terjungkau ke tanah. Ouyang Chi sangat heran, kenapa kuda jempolan yang sudah banyak pengalaman dalam pertempuran ini bisa tiba-tiba terjerembap. Menunggu dia telah bangkit berdiri dan menghampiri kuda tersebut, tampaklah kuda hitam itu sudah roboh ke tanah, bobi putih meleleh keluar dari mulutnya. Ouyang Chi merasa tangan dan kakinya jadi dingin mempeku, belum sempat ia mendekat, kembali kuda itu meringkik panjang, lalu keempat kakinya mengejang keras, bobi putih yang keluar dari mulurnya tiba-tiba berubah jadi hitam keungunguan, lalu setelah mengejang sesaat kuda itu mati kaku. Kuda jempolan yang sudah banyak tahun malah melintang dalam dunia persilatan ini, kini mati di pinggir jalan bagaikan seekor anjing gelandangan. Pekikan panjang yang memilukan hati itu seolah-olah ingin memberi tahu kepada Ouyang Chi akan sebuah rahasia. Sayang dia hanya seekor kuda, ia tak mampu membongkar kelicikan serta kekejian yang dilakukan manusia, hanya air mati sempat bercucuran dari matanya. Ouyang Chi benar-benar terkesiap. Kalau bisa, ingin sekali ia temukan dengan segera perempuan yang lebih keji daripada ular berbisa itu. Tapi ia benar-benar gagal menemukan perempuan itu, bahkan lelaki kekaryang kelihatan polos dan jujur itu pun secara tiba-tiba lenyap begitu saja dari muka bumi. Leong Su belum tidur, matanya kelihatan memerah. Begitu mendengar suara langkah dari Ouyang Chi, buru-buru ia melompat turun dari ranjangnya sambil berseru, Bagaimana? Sudah kau temukan alamat mereka belum jawab Ouyang Chi dengan kepala tertunduk. Kenapa bisa belum Ouyang Chi menunduk semakin rendah? Katanya, mereka berhasil membongkar ke doku. Nona Ting telah suruh orang menyuruhku menghadap, dia minta aku sampaikan kepadamu. Dia pasti dapat sembuhkan luka siyaului, tapi kita dilarang mencarinya lagi, kalau tidak, kalau tidak ia tak mau mencampuri urusan ini lagi, ketika mengucapkan perkataan tersebut, perasaan hatinya terasa bagai ditusuk dengan beribu-ribu jarum. Baru pertama kali ini dalam hidupnya ia berbohong, apalagi berbohong di hadapan Leong Su. Tapi dia mau tak mau harus berbohong. Leong Su sudah tua, bahkan sudah sangat lelah, dia sudah tak mampu lagi menerima pukulan batin yang lebih berat. Seandainya dia mengetahui kejadian yang sebenarnya, mungkin ia akan segera muntah darah dan sakit parah. Kadangkala berbohong pun membawa niat baik, hanya saja dalam keadaan semacam ini, kadangkala perasaan hati orang. Yang sedang berbohong jauh lebih tertekan, jauh lebih menderita ketimbang orang yang sedang dibohongi. Leong Su menghela nafas panjang, katanya, dia bilang pasti dapat sembuhkan luka yang diderita si Olui Ouyang Chi manggut-manggut, dia tak berani bentrok pandangan metu dengan pandangan Leong Su. Hai, entah dia bisa tidak merawat baik-baik, ku, kudaku itu dia pasti bisa kalau tidak sekuat tenaga berusaha mengendalikan gejolak emosinya, mungkin dia sudah berteriak dan menangis terseduh-seduh. Hanya dia seorang yang tahu kuda itu sudah mati, sedang si Olui juga mungkin tak punya harapan lagi. Terhadap seekor kuda pun perempuan kejam itu sanggup tunin tangan sekeji ini, apalagi terhadap seorang manusia. Tapi, mengapa dia harus berbuat begini? Kalau ingin membunuh si Olui, seharusnya dia sudah memperoleh kesempatan dalam ruangan itu, lagi pula kondisi si Olui sudah begitu parah, sesungguhnya tak perlu baginya untuk kerepot-kerepot turun tangan sendiri. Olui yang C mengepal tinjungnya kencang-kencang, ia benar-benar tak paham dengan perasaan seorang wanita, yaa, siapa yang bisa paham? Tiga, tempat ini adalah sebuah lembah bukit, air yang jernih mengalir turun dari sebuah air terjun membuat panorama alam di sekeliling tempat itu kelihatan sangat indah. Aneka bebungaan tumbuh subur di kaki bukit, mengelilingi tiga-lima bilik rumah kedi yang dikelilingi dinding merah. Seorang nona kecil berkuncir sedang membawa sebuah botol berisi air berjalan masuk ke dalam halaman. Ting-ting, ting-ting titik mana airnya kedengaran seseorang berteriak dari dalam rumah. Airnya sudah datang, sahut ting-ting sambil berlari masuk, sepasang kuncirnya yang hitam bergerakian kemari memainkan sepasang pita merah yang menghiliasi ujung kuncir itu. Si Olui sudah cuci muka. Dengan memakai selembar kapas yang dibasahi air, ting-ting membasuh noda kotoran dan noda darah yang menempel di wajah pemuda itu, kemudian setelah menghela napas panjang katanya, orang ini memang benar-benar menawan hati kain cadar yang dikenakan ting-ting kotoran sudah ditanggalkan waktu itu. Dia kelihatan sangat murung dan kucai wajahnya, mendengar perkataan tadi segera sambungnya dengan dingin, kalau dia sudah mati, pasti akan lebih menawan hati menurutmu, menurutmu dia bakal mati tanya ting-ting sambil membelalakan matanya. Ting-ting tidak menjawab, tapi dari balik sorot matanya terpancar sinar kekhawatiran, mungkin baru pertama kali ini dalam hidupnya ia tunjukkan perasaan khawatir terhadap orang lain. Ting-ting menghela napas panjang. Aku sangat berharap lelaki ini tidak mati, dia sangat serasi bila mendampingi nona, ting-ting menggigit bibir sambil mengawasi si Olui tanpa berkedip. Dia seperti terpesona dibuatnya, dia tak tahu haruskah merasa murung? Atau gembira? Si Olui masih berbaring di atas pembaringan dengan perasaan tak tenang, seakan-akan ada sepasang tangan iblis yang tak kelihatan sedang mencekik lehernya napasnya yang semula lemah tiba-tiba berubah jadi cepat, dengan napas tersengal-sengal teriaknya berulang kali, Jian-jian. Jian-jian, kau ada di mana? Paras muka Ting Jankot segera berubah hebat, sebentar memucat sebentar menghijau. Ting-ting juga mengerutkan dahinya sambil bergumam, siapa itu Jian-jian? Kenapa ia selalu memanggil namanya Ting Jankot hanya melototi wajah si Olui tanpa berkedip, dia seakan-akan tidak mendengar apa yang digumamkan nona kecil berkuncir itu. Jian-jian. Jian-jian, beruna pas si Olui makin lama semakin rendah, sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya, dia seolah-olah telah bertemu dengan Jian-jian dalam mimpinya. Tiba-tiba Ting Jankot menerjang ke muka lalu melayangkan tangannya menggampar wajah pucat itu keras-keras, umpatnya, Jian-jian sudah lama melupakan kau, kenapa kau mesti berteriak terus memanggil namanya? Jika kau berani memanggil namanya sekali lagi, aku, aku, aku akan membunuhmu bekas lima jari tangan yang merah membengkak tertinggal di wajah si Olui yang pucat pias, tapi pemuda itu tidak merasakan apa-apa. Ting-ting tertegun saking kagetnya, jeritnya tertahan, nona, dia sudah hampir mati, kau, kenapa kau masih menamparnya juga aku senang, sahut Ting Jankot sambil menggigit bibir. Siapa yang ingin kupukul akan segera kupukul. Jika ia berani memanggil nama Anjin Betina itu sekali lagi, akan kucincang tubuhnya hingga hancur berketing-keting siapapun yang sempat melihat mimik wajahnya saat ini pasti tahu, ia bisa berkata bisa pula melaksanakan. Sayang si Olui tidak dapat melihat, ia masih saja memanggil, Jian Jian. Jian Jian, pucat pias wajah Ting-ting saking kaget dan takutnya, seluruh badan Ting Jankot juga nampak gemetar keras, tiba-tiba tangannya merogoh ke arah pinggang dan mencabut keluar sedilah golok melengkung dari sarungnya. Jangan Nona teriak Ting-ting ketakutan. Jangan kau lakukan itu. Aku mohon. Nona, jangan kau waris daging tubuhnya, Ting Jankot menggenggam-gagang goloknya makin kencang, ia sama sekali tak ambil peduli teriakan Nona kecil itu, tiba-tiba goloknya diayunkan ke depan dan langsung menusuk ke bahu si Olui. Tubuh si Olui yang semula berbaring di atas pembaringan segera merontah bangun, sambil membuka matanya lebar-lebar dia melotot sekejap ke arah gadis itu, tapi ia segera tak sadarkan diri lagi. Pelan-pelan Ting Jankot mencabut keluar goloknya, mengawasi darah yang meleleh keluar melalui ujung goloknya, dua deret air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Kenapa kau memanggil namanya terus-menerus? Kenapa kau tidak bertanya siapa namaku? Perasaan hatinya juga seperti diiris-iris dengan golok tajam. Saking sedih bercampur sakit hati, mendadak goloknya dibalik kemudian langsung ditusukan ke atas bahu sendiri. Seluruh tubuh Ting Ting ikut gemetar keras, air matel telah membasahi seluruh wajahnya, dengan terisak katanya, sekarang aku mengerti. Liong Su hadiahkan kudanya karena dia ingin dia menunggang kuda itu pergi mencari jian-jian, maka kuda itu pun kau bunuh, kau memang tak pernah ingin dia hidup kembali tutup mulut hardi Ting Jankot sambil mencak-mencak kegusaran. Kau tak perlu mencampuri urusanku, cepat pergi dari sini. Baik, aku pergi, tapi Nona, kenapa kau harus menyiksa orang lain? Kenapa kau juga menyiksa diri sendiri karena aku senang, karena aku senang, aku senang, jerit Ting Jankot suut. Ting Ting tertunduk klesu, dengan air mati masih berlinang pelan-pelan ia tinggalkan ruangan itu, tapi belum sampai di luar pintu, ia sudah mendengar suara isak tangis dari gadis tersebut. Ting Jankot tidak mendengar suara isak tangis sendiri, sepasang matanya masih mengawasi golok dalam genggamannya dengan termangu, di ujung golok masih ternoda darahnya, juga darah pemuda itu. Darah pemuda itu telah mengalir masuk ke dalam mulut lukanya. Ia mulai menggerakkan tangannya membelai mulut luka sendiri, makin dibelai makin keras dan makin bertenaga. Rasa sakit yang bukan kepalang membuat seluruh tubuhnya gemetar keras, keringat dingin mulai bercucuran membasai sekujur badan, tapi sorot matanya justru semakin bersinar, begitu terang sinarnya bagaikan api yang sedang membara. Inikah yang dinamakan benci? Atau cinta? Mungkin ia sendiri juga tak tahu, tidak jelas, siapa yang bisa membedakannya dalam keadaan seperti ini. Kegelapan malam mulai menyelimuti seluruh jagat, duduk di ujung pembaringan tim jangkut mulai terkantuk-kantuk, matanya terasa berat sekali, kepalanya juga mulai lunglai. Berapa hari belakangan, ia memang tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Selama ini dia mengejar terus tiada hentinya, mencari, menyelidiki, harus menahan siksaan rasa sakit yang ditimbulkan dari pergelangan tangannya yang patah, menahan rasa letih, rasa kesepian yang mendalam. Untuk siapa yang melakukan semuanya ini? Ia benar-benar tak habis mengerti, kenapa ia rela berbuat semuanya ini demi seorang lelaki yang masih asing baginya, bagi seorang lelaki yang telah mematahkan pergelangan tangannya, bagi putera musuh besarnya yang begitu dicintai juga begitu dibenci olehnya. Tapi, bagaimanapun juga pada akhirnya ia sudah berada di sisinya. Sekalipun pemuda itu harus mati, dia tak rela ia mati dalam pelukan orang lain. Ting Jankot tertunduk lemah, rasa mengantuk yang amat sangat membuat ia tak tahan untuk pejamkan matanya. Jian-jian. Jian-jian, tiba-tiba Siow Lui merontak kembali, mulai berteriak keras. Ting Jankot mendusin dari rasa mengantuknya dengan perasaan terperanjat, ia meloncat bangun, tubuhnya gemetar keras. Paras muka Siow Lui yang pucat-pias kembali berubah jadi merah membara, panas tinggi mulai merasuk sekujur badannya, kini kesadarannya sudah hilang, pikirannya sudah kalut. Dengan metu yang melotot besar kemerah-merahan, dia awasi bayangan manusia yang berdiri di ujung pembaringan tanpa berkedip, mendadak teriaknya keras, Jian-jian, kau telah kembali, aku tahu kau pasti akan kembali. Ting Jankot mengertak gigi menahan emosi, dengan penuh rasa gusar ia menerjang ke depan dan mencoba menamparnya. Pada saat itulah tiba-tiba Siow Lui menarik tangannya kuat-kuat. Entah dari mana munculnya kekuatan yang begitu besar, tarikan itu sangat kencang, sangat kuat. Belum sempat gadis itu meronta untuk melepaskan diri, tahu-tahu badannya sudah tertarik hingga jatuh ke dalam pelukannya. Sambil memeluk kencang tubuh gadis itu, Siow Lui masih saja berteriak keras, Jian-jian, kau jangan harap bisa pergi lagi, kali ini aku tak akan membiarkan kau pergi dari sisiku, lepaskan aku teriak Ting Jankot sambil menggigit lengan pemuda itu. Jian-jian sudah mampus, jangan harap kau bisa bertemu lagi dengannya. Tidak, kau belum mati, kau tak berakal mati, asal kau mau balik kemari, aku pasti tak akan biarkan kau mati. Mulut pelukannya kembali mengucurkan darah segar, tapi dia seperti tidak merasakan, malahan pelukannya makin kencang. Ting Jankot ingin mendorong tubuhnya, ingin melepaskan diri dari pelukan itu, tapi, belum pernah ia dipeluk seperti ini. Olehnya, belum pernah ada orang pernah memeluknya seperti ini. Tiba-tiba saja semua kekuatan di dalam tubuhnya hilang lenyap tak berbekas, ia menggigit bibir kuat-kuat, memejamkan matanya dan tak tahan mulai menangis terseduh-seduh. Air mat mengalir melalui bahunya bercampur dengan darah pemuda itu, menetes masuk ke dalam mulut lukanya. Sambil menangis terseduh-seduh, gumamnya, benar, aku adalah Jian-jian. Aku telah kembali, kau, kenapa kau tidak memelukku lebih kencang seseorang, bila dirinya sendiri pun sudah tak ingin hidup lebih lanjut, tak akan ada orang lain yang bisa menyelamatkan jiwanya. Di dunia ini pun tak akan ada obat yang jauh lebih manjur daripada keinginan seseorang untuk meneruskan hidupnya. Bila kau paham dengan teori ini, maka kau pun akan mengerti mengapa siyaului tidak sampai mati. 4. Siyaului tidak mati, kejadian ini benar-benar merupakan satu kemuk jejatan, tapi, kemuk jejatan tidak sering bisa terjadi di dunia ini. Selama umat manusia masih memiliki rasa percaya diri, masih ada niat, masih ada keberanian, kemuk jejatan masih seringkali akan bermunculan. Ketika panas tubuhnya mulai meredah, pemuda itu mulai mendusin dan sadar kembali, tapi hanya di saat sadar itulah perasaan pedih dan sedih akan mulai dirasakan, hanya orang yang pernah mengalami penderitaan yang akan mengerti teori ini. Siyaului membuka matanya, memandang ruangan itu dengan termangu-mangu, dari sudut ruangan sini ia memandang hingga sudut ruangan yang lain. Garis memerah sudah tak nampak di matanya, yang tersisa hanya penderitaan. Jian-Jian ada di mana? Siapa bilang Jian-Jian telah kembali? Suara langkah kaki manusia bergema dari luar pintu kamar, Ting Jankot dengan membawa sebuah guci air berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Melihat kemunculan gadis tersebut, Siyaului segera berseru kaget, Rupanya kau, kau, kenapa kau bisa berada di sini biarpun suaranya masih lemah namun sama sekali tidak mengandung nada persahabatan. Ting Jankot merasa hatinya seolah-olah tenggelam ke dasar samudera luas, ia segera menarik wajahnya, bahkan langkah kakinya pun kedengaran makin berat. Ia membalikan badan sambil meletakkan guci air itu ke atas meja dekat jendela, kemudian sahutnya ketus, Ini rumahku, kenapa aku tak boleh kemari ini rumahmu? Seru Siyaului makin tercengang. Kenapa aku bisa sampai di sini? Kau tidak ingat kembali tangannya meremas ujung bajunya kuat-kuat, begitu kuat remasan tersebut hingga kuku jarinya nampak memutih. Siyaului miringkan kepalanya seperti berpikir, ia segera menangkap bahunya yang penuh noda darah. YAAA, banjir darah. Jalan perbukitan yang sempit dengan dinding karang di sekitarnya. Kakek yang memainkan senjata payungnya dengan gencar, pecut panjang yang menyambar bagai patukan olar berbisa, kampak raksasa yang membelah di atas tubuh manusia, pedang yang menembusi tulang bahunya. Dalam waktu singkat semua bayangan itu muncul kembali dalam benaknya. Tiba-tiba Tim Jankot membalikan badannya, lalu sambil memandangnya lekat-lekat ia bertanya lagi, sudah teringat kembali Siyaului menghela nafas panjang dan tertawa getir. Aku lebih suka melupakan semua itu untuk selamanya. Tapi apa yang harus teringat terus tak akan kau lupakan bukan dari balik matu, Tim Jankot terpancar keluar sinar kesedihan dan kemurungan yang mendalam. Di mana Liong Su tiba-tiba Siyaului bertanya. Liong Su yang mana Liong Kong? Liong Su aku tidak kenal orang itu, kau tak pernah bertemu dengannya aku tidak kenal dengan orang itu, tapi, sewaktu aku tak sadarkan diri, ia masih berdiri di depanku, ujar Siyaului sambil berkerut kening. Tapi ketika aku temukan dirimu tadi, kau hanya sendirian, kau temukan aku di mana dibalik tumpukan mayat, ada orang sedang bersiap-siap membersih mayat kalian, siapa orang itu? Bukan Liong Su bukan aneh Gumam Siyaului, keningnya makin berkerut, masa dia pergi begitu saja kenapa tidak pergi? Tim Jankot tertawa dingin. Orang yang telah mampus tak mungkin bisa mewakilinya berkelahi, tak bisa adu nyawa buatnya, apa gunanya lagi buat dia Siyaului tidak berkata, ia bungkam dalam seribu bahasa. Tim Jankot mengawasi wajahnya dengan pandangan tajam, agaknya dia ingin sekali melihat pemuda itu menampilkan perasaan kecewa dan gusarnya. Tapi sayang mimik wajah Siyaului tidak menunjukkan perubahan perasaan apapun, katanya hambar, dia sudah tidak berhutang kepadaku, aku pun sudah tidak berhutang kepadanya, dia memang seharusnya pergi dari situ, kelihatannya temanmu tidak banyak, E.J. Tim Jankot dingin. Y.A.A., memang tak banyak tapi kenyataannya kau masih bisa hidup hingga kini, suatu perjuangan yang tak gampang. Mungkin karena ingin mati pun bukan satu pekerjaan yang mudah, jawab Siyaului hambar. Berkilat sepasang metle, Tim Jankot, tiba-tiba tanyanya, apakah aku berhutang kepadamu tidak dan kau berhutang kepadaku Y.A.A., hutang 2K dengan care apa kau hendak membayar hutang itu kepadaku? Katakan saja, sejak dulu aku telah berkata, nyawa yang dimiliki manusia macamkah sama sekali tak ada harganya, bahkan kau sendiri pun tidak pandang serius. Buat apa aku mengambilnya kau memang pernah berkata begitu, karenanya kali ini kau tak perlu mengulangi lagi perkataan tersebut. Pelan-pelan ia membalikan tubuhnya, dari dalam guci air dia menuangnya sedikit ke dalam baskom kayu. Siyaului tidak memandang ke arahnya, sejak masuk hingga sekarang tampaknya dia hanya memandangnya sekejap, sekarang sorot matanya sedang memandang ke arah pintu ruangan. Rupanya secara tiba-tiba ia menemukan ada seorang nona kecil yang rambutnya di kepang sedang bersembunyi di luar pintu sambil mengintip ke arahnya dengan sembunyi-sembunyi, wajahnya menampilkan suatu perasaan yang sangat aneh. Ketika mengetahui Siyaului sedang mengawasinya, tiba-tiba nona kecil itu mengeripkan matanya memberi tanda. Siyaului pun balas mengeripkan matanya, menjawab tanda itu. Sejak pandangan pertama dia sudah merasakan bahwa nona kecil itu bukan saja berwajah menarik, lagi pula sikapnya sangat bersahabat. Memang tak banyak orang yang benar-benar menunjukkan sikap bersahabat kepadanya selama ini. Gadis cilik itu sedang menutupi bibirnya sambil sembunyi-sembunyi tertawa geli. Siyaului menggapai memintanya untuk masuk ke dalam ruangan, tapi secara sembunyi-sembunyi nona cilik itu menuding ke arah punggung ting jankot lalu membuat muka setan. Ting-ting mendadak ting jankot menghardik. Lagi apaan kamu di luar sana ting-ting terperanjat hingga wajahnya berubah memucat, sahutnya agak tergagap, Aku, tidak. Aku tidak apa-apa. Obat yang berada dalam baskom air itu berwarna hitam pekat, bentuknya mirip lumpur yang kotor namun menampilkan bau harum yang semerbak. Ting-ting memegangi baskom kayu itu erat-erat, matanya memancarkan rasa takut dan ngeri yang amat sangat ketika melihat campuran obat itu, bahkan sepasang tangannya gemetar keras. Apa yang kau takuti tegur siyaului? Takut kau, jawab ting-ting sambil menggigit bibir. Takut aku? Memangnya aku menyeramkan pandangan matah, ting-ting tak lagi berani memandang ke arahnya, sahurnya, aku, belum pernah aku melihat orang dengan luka bacokan sebanyak ini. Malam, udara di malam hari selalu lebih dingin dan nyaman ketimbang siang hari, namun siyaului merasa kepanasan. Ia mencoba merabah wajah sendiri, lagi-lagi suhu badannya meningkat. Padahal ketika baru mendusin tadi, ia merasa kondisi tubuhnya jauh lebih sehat dan segar, malah bisa bicara banyak. Ia bisa membayangkan, selama dirinya tidak sadarkan diri, Tim Jankot pasti merawatnya dengan sangat baik, malahan dia masih dapat merasakan bau obat-obatan dan kuah jinsom yang masih tersisa dalam mulutnya tapi sekarang, ia merasa sekujur badannya makin tak enak, semakin tersiksa rasanya, terutama dari mulut luka yang ada di sekujur badannya, saat ini seperti digigit oleh beribu-ribu ekor nyemuk, selain sakit juga gatal sekali, kalau bisa dia ingin menggaruk sepuasnya. Tim Jankot tidak berada dalam kamar, juga tak kedengaran suaranya. Perempuan yang dingin kaku, angkuh dan sendirian ini memang amat kesepian, apakah dia pun seringkali menangis secara diam-diam. Siolui sangat memahami perasaan gadis ini, tapi dia menampik untuk memahaminya, dia tak ingin memahaminya. Dalam hati kecilnya dia pun merasa sangat berterima kasih, tapi menampik untuk mengakui. Mengapa ia selalu menampik begitu banyak masalah yang menyangkut gadis itu? Tiba-tiba pintu kamar dibuka orang pelan-pelan. Siolui mengawasinya, tapi ia tak bergerak, tidak bersuara bahkan kerlingan matanya pun sama sekali tidak bergerak. Sekalipun ada harimau lapar yang secara tiba-tiba menerkam ke dalam ruangan, mimik mukanya sama sekali tak akan berubah. Yang masuk ke dalam kamar bukan harimau kelaparan, dia adalah seorang gadis cilik, ting-ting. Wajahnya kelihatan sangat tegang, begitu masuk ke dalam kamar, cepat-cepat ia rapatkan kembali pintu itu, memadamkan lampu lentera tapi membuka lebar daun jendela dalam ruangan. Cahaya bintang memancar masuk dari balik jendela, menyinari wajahnya, dia nampak sangat tegang hingga bibirnya pun kelihatan gemetar keras. Silahkan duduk, tiba-tiba Siolui berkata. Ting-ting terkesiap, saking kagetnya kedua belah kakinya jadi lemas dan nyaris jatuh terperosok ke lantai. Apa yang kau takuti? Kembali Siolui menegur sambil tertawa. Tiba-tiba Ting-ting melompat ke muka, mendekam mulutnya lalu sambil menempelkan bibirnya di tepi telinga pemuda itu, bisiknya, SSST, perlahan sedikit kalau bicara, kalau tidak, nyawa kita berdua bakal melayang. Seserius itu EHM urusan apa? Begitu serius apakah kau masih bisa berdiri? Masih bisa bergerak? Mungkin jika kau masih mampu berdiri, cepatlah pergi dari sini. Pergi dari sini malam ini juga ya. Sekarang juga kau harus pergi. Kenapa harus buru-buru? Sebab jika kau tak pergi malam ini, maka selama hidup jangan harap bisa pergi dari sini. Kenapa kau tahu tidak? Obat apa yang telah ia gunakan untuk mengobati lukamu hari ini? Entahlah, tapi baunya harum sekali. Obat racun itu kalau tidak manis tentu harum baunya. Kalau tidak, mana ada orang yang mau menggunakannya? Jangan dilihat nona ini masih kecil. Ternyata banyak sekali urusan yang dipahami dan diketahui olehnya. Jadi itu racun YAA. Racun itu bernama rumput metu cangkul. Bila lubang luka yang ada di tubuhmu dipolesi sedikit saja dengan obat ini, maka tak sampai lima hari akan mulai membusuk hingga muncul sebuah lubang besar. Bentuk lubang itu persis seperti tanah yang dicangkul dengan metu cangkul. Tiba-tiba si Yau Lui merasa tangan maupun dadanya berubah jadi sangat dingin. Bisiknya sambil tertawa getir. Tak heran kalau sekarang aku sudah mulai merasa tak beres. Siang tadi kau bertanya kepadaku, kenapa takut? Yang ku takuti adalah rumput itu tapi aku, aku tak berani bersuara. Dia telah selamatkan jiwaku, telah mengobati lukaku hingga sembuh. Kenapa sekarang ingin mencelakai aku? Karena dia tahu. Begitu lukamu sembuh maka kau segera akan pergi dari sini. Setelah menggigit bibir, dengan suara yang lebih liri lanjutnya, bila mulut lukamu mulai membusuk, dia baru punya kesempatan untuk merawatmu, bila kau semaput lagi, dia baru punya peluang untuk tinggal di sampingmu meskipun dia sangat tidak berharap kau mati, tapi dia pun tidak berharap lukamu segera sembuh, dengan termangu-mangu si Yau Lui mengawasi dinding kamar di hadapannya. Perasaan harinya yang terpancar dari balik matanya pun kelihatan sangat aneh. Tiba-tiba Ting-Ting berkata lagi, ia berbuat begitu tentu saja karena dia sangat menyukaimu, tapi bagaimanapun juga kau harus pergi dari sini, kalau tidak cepat atau lambat kau akan mati membusuk di atas pembaringan ini, membusuk persis seperti segumpal lumpur tidak seharusnya kau beritahu persoalan ini kepada aku, kata si Yau Lui dengan perasaan berat. Kenapa sebab aku tak bisa pergi? Kenapa bila aku pergi, apakah akan lepaskan dirimu dengan begitu saja kau? Kau sendiri sudah hampir mati, kau masih memikirkan aku tentu saja. Kau masih kecil, aku tak akan membiarkan kau menderita lantaran aku kalau memang begitu. Kenapa kau tidak sekalian membawaku pergi? Membawamu pergi aku pun tak bisa tinggal di sini lagi. Dia sudah gila, bila aku terus mengikuti dia, mungkin aku pun akan ikut gila tapi. Jika kau ikut aku, mungkin kau bisa mati kelaparan, aku tidak takut, siapa tahu justru aku bisa bekerja untuk mencari uang dan memelihara kau. Aku masih belum bisa membawamu pergi. Kenapa saking gelisahnya, nada suara itu nyaris disertai isak tangis. Si Yau Lui menghela nafas panjang. Sebab aku sendiri pun tak tahu ke mana harus pergi, sahurnya. Kita bisa pergi mencari Leong Su sekilas bayangan gelap melintas dalam pandangan mati Si Yau Lui, pelan-pelan dia menggeleng. Tidak, aku tak tahu harus ke mana mencarinya. Ia tinggal di ibu kota, distrik Tia Tse Chu Ohtong, dari mana kau bisa tahu dia sendiri yang mengatakan, kau pernah bertemu dengannya. Aku telah bertemu dengannya. Nona juga telah bertemu dengannya. Apa yang dia katakan siang tadi semuanya bohong. Kemudian setelah menghela nafas, lanjutnya, aku dapat merasakan sikap Leong Su terhadap kau jauh lebih mesra ketimbang hubungan antar saudara. Kalau bukan Nona berjanji pasti dapat menyembuhkan luka di tubuhmu. Dia tak akan membiarkan Nona membawamu pergi. Paras muka Si Yau Lui yang pucat pasti mulai terjadi perubahan. Kembali Ting Ting berkata, sebelum berangkat, bukan saja dia berulang kali berpesan agar kau segera pergi mencarinya begitu lukamu sembuh, bahkan dia pun menghadiahkan kuda mestika kesayangannya, dia minta Nona menyampaikannya kepadamu. Si Yau Lui merasa darah panas bergolak keras di dalam dadanya, ia cengkeram tangan Ting Ting dan serunya, apakah kau maksudkan kuda mestika berbulu hitam itu Ting Ting mengangguk. Dari sorot matanya aku pun dapat merasakan kalau dia sedikit merasa sayang, tapi akhirnya toh tetap dihadiahkan kepadamu. Dia bilang, kau lebih membutuhkan kuda itu ketimbang dia karena kau harus pergi mencari seseorang. Si Yau Lui tertegun, kembali air mati hangat menggelembong dalam kelopak matanya, sampai lama kemudian dia baru bertanya, di mana kuda itu sekarang sudah mati di racun Nona, sahut Ting Ting sambil menghela nafas. Tiba-tiba Si Yau Lui melompat bangun dari tidurnya, cahaya yang sangat menakutkan memancar keluar dari balik matanya, sekujur badannya gemetar keras. Lagi-lagi Ting Ting menghela nafas, terusnya, kadangkala aku sendiri pun tidak mengerti kenapa Nona harus berbuat begitu, tampaknya dia tak senang bila kau punya teman lain, seolah-olah dia merasa hanya dia seorang yang pantas menjadi sahabatmu, baik, tiba-tiba Si Yau Lui berseru sambil menarik tangan Nona itu. Sekarang juga kita pergi berkilat sepasang netle, Ting Ting, katanya sambil melompat bangun, aku tahu di belakang sana ada sebuah jalan setapak yang tembus sampai di mulut sungai. Setelah tiba di sana kita bisa menyewa kereta untuk melanjutkan perjalanan, kemudian setelah memandain Gis Yau Lui sekejap dengan kening berkerut, lanjutnya, tapi, benarkah kau dapat berjalan biarpun harus merangkak? Aku akan merangkak keluar dari sini. Sorot metu yang terpancar keluar semakin menakutkan, pelan-pelan lanjutnya, sekalipun harus merangkak, aku pasti dapat merangkak sampai di mulut sungai, percaya kau Ting Ting memandangnya termangu, sinar matanya memancarkan rasa kagum, sayang dan keyakinan, sahutnya lembut, aku percaya, apapun yang kau katakan aku pasti percaya, baru selesai dia mengucapkan perkataan tersebut, mendadak terdengar suara Ting Jankot menyambung, sayang aku tak percaya.